Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman Jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis Pada video kali ini kita akan membuat sebuah desain Masih tentang tema yang sama ya Mungkin video ini akan sangat menjenuhkan bagi kalian Namun ini harus saya upload karena untuk database saya Siapa tahu tahun depan saya menggunakannya lagi Jadi saya juga bisa download lagi di channel sendiri Untuk teman-teman yang sudah jenuh dengan desain kayak gini Bisa skip aja dulu Nanti selesai tema ini akan saya upload desain yang terbaru lagi ya Yang up to date berkaitan dengan bulan Ramadan Namun sebelum itu kita habiskan dulu agar saya tidak kehilangan pada saat saya hapus di laptop atau PC yang saya miliki Untuk desain kali ini kita akan upload dulu yang ke-20 Yaitu masih dengan ukuran 2x1 meter Namun temanya kali ini adalah tentang catur Kita nanti akan ambil dari template yang sebelumnya Yaitu dengan ukuran yang sama Punyanya tenis meja seperti ini ya Yang ada di kode BM19 Baik langsung aja kita mulai Biar gak lama-lama durasi videonya Dan bisa segera terupload semua Untuk di desain kali ini kita masuk di folder BM20 Ini folder untuk yang Corelnya sudah ready semua ya Saya gak perlu menjelaskan lagi Teman-teman pasti juga sudah jenuh Sudah banyak melihat video sebelumnya Untuk Corelnya sudah ready ya Kemudian sekarang kita siapkan yang materi Photoshop Di kode BM20P Artinya Photoshop Kemudian sekarang kita ambil semua materi yang ada di folder Corel Kecuali file Corel Draw Klik kanan copy Kita lempar ke dalam folder Photoshop Iya seperti ini Sekarang kita ambil materi Photoshop yang di BM19 Ini sudah saya upload Teman-teman bisa download Ini saya ekstrak dulu Saya ambil Photoshopnya Biar nanti gak lama-lama ngedit Klik kanan saya copy dulu Dan kita masukkan di BM20 Folder Photoshop Kemudian kita ubah namanya di rename Kodenya kita naikkan di 20 Dan kita buka Photoshopnya Di sini saya masih pakai Photoshop CS4 teman-teman ya Masih tergalong versi yang jadul Ini adalah template untuk ukuran 2x1 Dengan CMYK Color dan Resolusinya adalah di 72 seperti biasa ya 2x1 Kemudian untuk mengeditnya kita langsung Menuju ke bagian ilustrasi Di folder kartun yang ini Ini kita coba buka folder layarnya Kemudian kita sembunyikan yang kartun Kartun Yang ini kita delete aja Hapus di tong sampah sebelah kanan bawah Kemudian kita akan masukkan JPEG JPEG yang sudah jadi di catur Ini adalah JPEG yang saya buat dari Corel Draw ya Kita coba masukkan Di Photoshop Daripada kita mengira-ngira lagi caturnya Mending kita ambil JPEGnya kayak gini Dimasukkan ke dalam size untuk desain Photoshop Kita beri warna yang beda di matanya Misalkan di yellow Seperti ini kita kasih nama contoh ya Lalu kita taruh di bagian paling bawah sini Sekarang kita bisa paskan Untuk show transform kontrolnya Kita perlihatkan Lalu kita paskan dulu Ukurannya di tengah-tengah Seperti ini Jika sudah pas Tinggal kita paskan untuk size-nya Size template-nya Pertama label kita perlihatkan Ini ya Labelnya sudah pas Otomatis masih pas ya Kemudian kita coba pergi ke layar Text tennis meja Nah ini tennis mejanya Kita perlihatkan matanya Dan kita ganti kata-katanya Dengan catur Pake text tool Kemudian masukkan di dalam sini Klik ctrl A Kita ganti dengan C A T U R Kemudian kita besarkan Sekali lagi jika teman-teman Sudah jenuh dengan desain ini Bisa skip aja ya Bisa cari-cari template Di video saya yang lain Ini harus saya upload Agar saya tidak Hilang nanti pada saat Sudah saya hapus dari Laptop atau PC PC yang saya miliki Kita paskan dulu pelan-pelan Ini Photoshopnya agak lemot teman-teman ya Karena spek laptopnya Masih tergolong rendah Kita paskan dulu pelan-pelan Seperti ini Bagi teman-teman yang ingin File-nya Bisa download di link deskripsi Jangan lupa jika kesulitan Tonton dulu video tutorial Cara downloadnya ya Disitu sudah sering saya jelaskan Di video tutorial Nanti jika masih kesulitan Bisa bertanya di kolom komentar Yang tersedia Baik jika dirasa sudah pas Untuk caturnya Kita bisa perlihatkan yang labelnya Oke seperti ini ya Coba kita sembunyikan contohnya Dan ini sudah masuk catur Sekarang tinggal kita ambil ilustrasinya Kita ambil ilustrasinya di Folder bahan Ada disini Untuk sumbernya teman-teman bisa Lihat di link ini Sudah saya cantumkan semua ya Bisa anda klik Di browser dan Enter disitu Kita ambil Folder atau Bahan catur Masukkan ke dalam Photoshop Seperti ini Lepaskan di dalam Kemudian kita tarik Menjadi pop up Ke atas kayak gini Lalu lempar ke dalam desain Kemudian close Dan yang ini kita beri nama Biarkan aja ya Yang penting gambarnya disini Kita taruh disini Kita perlihatkan lagi contohnya Agar kita bisa pas naruhnya Kemudian tinggal kita pergi ke layar catur Yang disini Layar 3 Lalu kita paskan posisinya Seperti ini Kita bisa naikkan Pake anak panas Jika itu Kurangnya Hanya kecil aja Seperti ini ya Jika kurang besar Bisa dibesarkan dulu sedikit Jika sudah Jangan lupa teman-teman Enter ya Kita naikkan sedikit Keser ke kiri Kebesaran ya Kita kecilkan lagi sedikit Oh sudah Kita naikkan ke atas sedikit Oke Enter Dan kita taruh Di bawahnya label Taruh di bawahnya Layar label Oke Agar dia ada Di belakangnya catur Coba kita sembunyikan dulu Yang kita buat Dan yang contoh Adalah kayak gini Ada di belakang label Teman-teman ya Caturnya Kemudian kita sembunyikan Contohnya Kita perlihatkan Yang kita buat tadi Catur Label Kemudian Nama Lombanya Yaitu Catur Kita perlihatkan Oke Sekarang temanya Sudah tergantikan ya Yang awalnya tadi Masih berupa Tenis meja Sekarang kita sudah punya Catur Untuk penempatan Di indoor Atau di dalam Ruangan Kelas ya Karena lombanya catur Berada di dalam Ruang kelas Dan ukurannya adalah Seukuran kurang lebih Papan tulis Yaitu 2x1 Kita buat Agak kecil aja Daripada yang di-order 3x1 Ini adalah yang catur Ini yang kita buat Ini yang contohnya Ini yang kita buat Sekarang kita bisa Delete yang contohnya Dan yang ini Sekarang tinggal kita simpan File Shift Oke ya Sudah jadi Sekarang coba kita tutup Ini kita tutup Kemudian File yang tadi Ada di Folder BM20 Kita pastikan dulu Ini ya Kita coba buka Oke Sudah berubah Ke Catur Teman-teman ya Baik Ini kita tutup Sekarang Dan teman-teman Bisa Mendownload Di channel Yang ada di Video ini ya Nanti linknya Akan ada di deskripsi Untuk Corelnya Kita coba buka ya Nanti teman-teman Biar tambah yakin Bahwa file ini Memang benar-benar Tidak ter-convert Kita Disconnect dulu Internetnya Sebelum membuka Corel Saat membuka Pertama Pastikan Koneksi internet Sudah terputus Baru kita buka Seperti ini Nanti jika sudah terbuka Internetnya Bisa dikonekkan lagi Ini untuk menghindari Agar Software yang ada pakai Tidak terdetek Jika menggunakan Crack Atau Keygen Seperti itu Ini sudah terbuka Untuk Format editing Di Corel Draw Dan Nanti teman-teman Juga bisa mengedit Disini ya Bisa kita Ungroup Seperti ini Untuk size-nya Sama ya Di 2x1 Resolusi juga Sama Saya buat di 72 untuk banner Untuk brosur Cetakan kertas Saya buat di 300 biasanya Ini seperti ini Bisa Anda Ungroup lagi Bisa Anda Edit Dan di font Dan lain sebagainya Tanpa Terconvert ya Mungkin hanya ada Beberapa yang saya Convert Seperti yang ini Karena ini Memang Kita ngambil Untuk Komposisi warna Yang atas Ini ya Ini saya potong Seperti ini Kalau ini Harus dibuat ulang Jika ingin Merubah font Teman-teman ya Ada di video saya Yang sebelumnya BM 14 dan 15 Itu saya buat Contohnya Membuat seperti ini Di photoshop Teman-teman bisa Lihat disitu Ini adalah format Yang Corelnya Semuanya full vector Dan bisa Anda Rubah-rubah sendiri Nah seperti itu Teman-teman ya Demikian review singkat Untuk video kali ini Tidak usah Terlalu lama-lama Teman-teman juga Pasti sudah Banyak yang nonton Video sebelumnya Dengan template Atau tema yang sama Demikian tutorial kali ini Kita akan ketemu lagi Pada Video berikutnya Untuk video berikutnya Setelah catur Kita akan Meng Upload Yang BM21 Dengan tema MTG Sampai jumpa lagi Pada video Desain berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Satu selamat menikmati